Halo semuanya kembali lagi bersama saya Dini dan saat ini sekarang saya sedang berada di ladang strawberry yang sangat luas banget dan tadi saya sudah menempuh perjalanan dari rumah ke sini itu sekitar 25 menit menggunakan sepeda dan akhirnya sampailah juga di ladang strawberry dan akhirnya sampailah saya di ladang strawberry yang luas ini ini merupakan kali pertama saya untuk memetik strawberry yang kita bisa langsung petik dan nanti setelah kita sudah petik hasilnya kita timbang dan kita bayar dan biasanya itu di musim panas saya petik strawberry itu hanya di rumah mertua di Slovakia tapi kebetulan ternyata lokasi ini sangat dekat banget dengan rumah jadilah saya pas tadi naik sepeda dan melihat wow ada banyak orang lagi ngapain itu terus saya lihat kayak tempat rekreasi di sini dan ternyata orang-orang itu lagi ambil strawberry di sini hai hai selamat menikmati 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 meskipun kecil yang ini jumbo dan merah kita petik ya oke fine it's great capek juga dan panas banget gerah jadi sambil makanin deh gak apa-apa ya dihitung terserah cuman memang ini memang mendung-mendung tapi panas banget luar biasa manisnya dan ini memang masih ada putihnya padahal belum yang merah banget luar biasa segar nyempil tuh kan bawahnya itu masih putih nyari yang bener-bener merah merona itu susah banget nah jadi ini tapi kecil gak apa-apa yang penting merah meronoknya coba kita pindah ke sebelah satunya oh ini dia ini wow ini besar besar tapi masih putih gak apa-apa lah oke kecil-kecil tapi merah ini lah liat merah cantik dan besar ada lagi ini dia mari kita ambil strawberry strawberry oh kecil-kecil keras ini ada lagi tersembunyi di bawah jerami dan ilalang ketutupan segar mantap kita cari lagi dimana oh itu pokoknya carinya yang merah yang seperti ini merah total jadi rasanya manis banget terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini yang kecil-kecil tapi cukup merah juga ada lagi orange gak apa-apa kecil asal merah buat Adam jadi langsung sekali langsung dimakan ya meskipun kecil tapi merah banget dan ternyata manisnya itu amazing diy antonya Liatan rata 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 well finally saya sudah di rumah dan ini merupakan strawberry yang tadi saya petik di ladang strawberry meskipun stroberinya mayoritas kecil-kecil tapi saya pilihnya yang warnanya merah-merah mungkin yang besar merah merona udah keduluan di petik orang tapi gak apa-apa jadi segini ya banyaknya sebaskom beratnya itu hampir 2 kilo dan stroberinya juga memang good manis banget terus tadi bayar seribu foreign atau kalau dirupiahin itu hampir 50 ribuan jadi sebanyak ini hanya bayar 50 ribu saja petik langsung dari ladang stroberinya akhir kata sekian dulu video petualangan dini bersepeda merantau di hungar ya petik stroberi langsung sambil cicip-cicip semoga video ini memberikan manfaat, informasi dan wawasan bagi kalian semua jangan lupa like dan share video ini kalau kalian happy dengan hiburan saya dan bagi kalian yang bercita-cita ingin datang ke negara hungaria khususnya budapest one day tetap semangat berusaha dan terus bermimpi pastikan kalian one day akan injak kota budapest yang cantik banget baiklah terima kasih bye-bye Bye